Tugas reskrim Polsek Patumbak, Polrestabes Medan berhasil membekuk pecopet yang melancarkan aksinya dengan cara menyilet kantong celana korbannya. Pelaku adalah Ardian Sasitinjak, seorang warga pondok bulu kecamatan Dolok, Simalungun, yang berprofesi sebagai kernet bus, ditangkap petugas di loket bus putera Melayu di jalan Sisingamangaraja, Medan. Kanit reskrim Polsek Patumbak, Ibnu Ainul Yakin mengatakan penangkapan ini berdasarkan laporan korban atas nama Khot Binababan yang berprofesi sebagai supir. Sedang rekan tersangka bocor si tumorang yang turut membantu melakukan kejahatan hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Korban terbangun dan melihat barang-barangnya hilang. Korban membuat laporan, kemudian ada saksi yang melihat, kemudian satu orang berhasil ditamankan, yaitu atas nama AS. Yaitu AS, dia perannya sebagai memantau di pintu belakang. Kemudian yang CBS, sedang DPO, yaitu dia yang pelakunya atau otak pelaksananya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.